Halo Assalamualaikum, kembali lagi di Youtube channel aku, Evi Sudarwanto Jadi ceritanya tadi, kita habis belanja mingguan keperluan kin di salah satu baby shop Nah sebenernya gak banyak yang dibeli, karena memang beli apa yang lagi dibutuhin aja untuk saat ini Dan nanti bakal aku kasih liat satu persatu Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya Nah yang pertama itu ada tisu dari Momami Tisu ini bisa digunakan untuk membersihin area sekitaran mulut termasuk juga lidah Harganya Rp55.000 untuk 20 lembar tisu Ini sudah bisa dipastikan aman untuk digunakan termasuk digunakan oleh bayi baru lahir Karena seperti yang kita tahu tuh, sering kan kalau bayi-bayi baru lahir itu lidahnya kayak putih-putih Nah tisu ini bisa digunakan untuk membersihin bagian putih-putih di lidah si bayi Berikutnya ini ada tisu basah dari Cousins Baby Beli 1 Gratis 1 Harganya Rp17.600, ini barang wajib yang dipunya ketika punya baby di rumah Ini yang untuk kulit sensitif dan gak ada bau, jadi aku beli yang itu Terus aku juga beli tisu kering dari Paseo, harganya Rp16.500 Tisu ini bener-bener lembut dan enak banget dipakai buat si bayi Kemudian ada juga Ampeng Ini dari Yang Yang Bacanya gimana sih? Yang Yang Yaitulah pokoknya bahannya silikon, lembut dan BPA free Harganya tadi Rp17.100, ada seratusnya ya bun Nah ini ternyata ada tisu lagi buat stok di rumah Kalau nanti habis jadi gak perlu repot beli-beli lagi Kemudian ada Mami Poco Ini yang tipe perkat, isinya Rp44.000 Untuk Newborn, harganya Rp58.600 Jadi kalau dihitung-hitung, satu lembar itu harganya sekitaran Rp1.300an Dan Alhamdulillahnya, Kine cocok pake Mami Poco ekstra kering ini Gak pernah ruam-ruam dan gak pernah bocor juga Next, ini ada bebek-bebekan, warnanya kuning Kayak yang dijual di mana-mana itu, harganya Rp23.500 Untuk kawannya Kine kalau mandi nanti Jadi bebek ini kan ada bunyinya Otomatis nanti bikin Kine tambah semangat buat mandi Terus, aku juga beli dua pakaian Ini yang pertama dari Royal BB Warnanya biru muda Cantik lah pokoknya, cantik lah, cantik banget lah pokoknya Model romper gitu Tuh, ini aku beberin Harganya Rp74.000 Rp800.000 Super comfy, bahannya memang bener-bener halus, lembut, dan adem juga Jadi kalau dipake buat ke bayi tuh, dijamin nyaman Untuk bahannya premium ya mak, pastinya Dan bagian bawahnya Kayak pada umumnya romper-romper ya, model cetekan Jadi emak-emak sekalian gampang pakein ke baby-nya Tuh, model cetekannya gini Gampang dibuka Terus, di bagian dada sebelah kiri tuh kayak ada lambang gajah gitu loh Gak tau juga apa memang lambang Royal BB tuh gajah kayak gitu Terus, oh iya untuk keterangan Usianya itu ada di bagian dalam Jadi ini untuk usia enam bulan Pilihan warnanya banyak Warna-warna basic yang lebih ke soft-shop kayak gitu Next, ini ada kaos oblong dari Aruchi Motifnya lucu banget ya Shark Warnanya, warna abu kalem gitu Harganya Rp 34.500 Nah, untuk celananya modelnya kayak gini Agak panjang Terus tuh juga karet di pinggangnya tuh Gak terlalu kenceng Dan tentunya baju ini juga sudah SNI Dengan bahan yang nyaman untuk dipake ke bayi Nah, mungkin segitu aja review pendek dari aku Mengenai barang belanjaan kami minggu ini Terima kasih karena sudah menyaksikan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye